Bupati Koloka Timur dan sejumlah orang lainnya diterbangkan ke Jakarta dan telah diterbangkan atau diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Pemeriksaan terhadap Bupati Koloka Timur dan nama lain yang ikut terjaring operasi tangkap tangan atau OTT akan menentukan status hukum. KPK menyatakan akan memberi penjelasan lebih rinci soal OTT ini setelah memeriksa mereka di Jakarta. Sebelumnya Bupati Koloka Timur diperiksa di Mapolda, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan terhadap Bupati Koloka Timur berlangsung di ruang Reskrimsuo, Polda, Sulawesi Tenggara. Pemeriksaan dilakukan untuk mengkalifikasi dugaan kasus korupsi terkait dana rehabilitasi pasca bencana. Pemeriksaan terhadap Bupati Koloka Timur berlangsung di ruang Reskrimsuo, Pemeriksaan terhadap Bupati Koloka Timur. Pemeriksaan terhadap Bupati Koloka Timur berlangsung di ruang Reskrimsuo, Pemeriksaan terhadap Bupati Koloka Timur. Bupati Andi Merianur. Selain menyegel ruang kerja Bupati Kolaka Timur, KPK juga telah menyegel rumah Bupati. KPK juga menyegel ruangan pengadaan barang dan jasa BPBD Kolaka Timur. Operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Kolaka Timur diduga terkait dengan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari BNPB. Saat ditangkap KPK, Bupati Kolaka Timur Andi Merianur baru menjabat selama 3 bulan. Ia dilantik pada 14 Juni 2021 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Sebelum terpilih sebagai Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur menjabat sebagai wakil Bupati Kolaka Timur berpasangan dengan alam marahum Samsul Bahri Majid pada Pilkada 2020 di Kabupaten Kolaka Timur. KPK membenarkan penangkapan terhadap Bupati Kolaka Timur pada selasa malam. PLT Jubir KPK, Livi Krim menjelaskan pada selasa malam sekitar pukul 8, tim KPK menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. KPK akan menjelaskan dalam waktu 1x24 jam untuk menentukan tersangka dan kronologi terkait kegiatan OTT itu. Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, tadi malam sekitar jam 8, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak yang juga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini para pihak Tim Maksud masih dalam pemeriksaan oleh tim KPK dan tentu kami masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap dan menimpulkan apa yang menjadi hasil dari permintaan keterangan di Maksud. Saya bersama jurnalis Kompas TV, Diana Valencia, yang berada di gedung KPK. Diana, apakah Bupati Kolaka Timur sudah tiba? Belum tiba Riko, rencananya rombongan penyidik KPK dan juga Bupati Kolaka Timur Andi Merianur bersama kelima orang lainnya yang ditangkap ataupun diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu akan tiba di Jakarta sekitar pukul 5 atau setengah 6 sore sehingga kalau dipredisikan dengan waktu dan perjalanan menuju ke gedung merah putih KPK mungkin akan tiba di gedung merah putih KPK sekitar pukul 6 ataupun setengah 7 malam sehingga memang hingga saat ini kondisinya saya bersama teman-teman media lainnya ini masih menanti kedatangan dari rombongan penyidik KPK dan juga Bupati Kolaka Timur Andi Merianur kemudian perlu diketahui juga memang hingga saat ini yang pasti mereka ini sedang dalam perjalanan dari kendari menuju ke Jakarta tadi informasi terakhir yang kami terima diberangkatkan dengan menggunakan batik air sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Tengah sehingga memang diprediksikan nantinya akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 5 sore nanti terkait konstruksi kasus kemudian siapa saja pihak yang terlibat memang masih belum dirincikan oleh pihak KPK tetapi dugaan kuatnya hingga saat ini kasus yang menjerat ke 6 orang yang diamankan oleh pihak KPK ini terkait dana penanggulangan bencana BNPB spesifiknya adalah dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tetapi sekali lagi ini masih dugaan kuat karena belum dinyatakan langsung oleh pihak KPK ataupun pihak-pihak yang berwenang lainnya ada 6 orang total yang diamankan selain Bupati Kolaka Timur Andi Marianur ini diduga kuat ada juga Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarulah yang diamankan bersama oleh Bupati Kolaka Timur 6 orang ini statusnya masih terperiksa sehingga KPK memang hingga saat ini masih punya waktu 1x24 jam setelah penangkapan begitu untuk penetapan status hukum tetapi kalau kita meminjam pernyataan baik itu dari PLT Jurubicara KPK Alivi Kri ataupun Ketua KPK Firly Bahudi menyebutkan hingga saat ini KPK masih dalam proses mengumpulkan keterangan dan barang bukti entah itu dokumen ataupun uang mungkin yang diamankan ini masih dalam proses pengumpulan untuk bisa memperjelas peristiwa pidana dan juga penetapan status hukum dari 6 orang yang diamankan apakah memang statusnya sebagai saksi atau ditingkatkan statusnya sebagai tersangka OTT dilakukan pada Selasa Malam tanggal 21 September waktu Indonesia Barat dan sudah dilakukan pemeriksaan di Mapolda, Sulawesi Tenggara dibawa ke sini nantinya biasanya memang setelah penangkapan dibawa ke Jakarta kemudian nantinya akan diperiksa kembali oleh penyidik KPK di Jakarta baru nanti akan dirilis ataupun dirincikan begitu oleh penyidik KPK maksud kami oleh pihak KPK kepada teman-teman wartawan setelah selesai pemeriksaan kemudian perlu diketahui kalau tadi Anda singgung ini baru 3 bulan menjabat tetapi sudah tertangkap tangan ataupun terjaring OTT ini benar sekali Riko tepatnya sudah 99 hari ataupun baru 99 hari menjabat Bupati Koleka Timur ataupun Andi Merianur ini memang merupakan Bupati Definitif yang menggantikan Bupati Koltim terpilih beberapa waktu lalu dalam pilkada 2020 yakni Samsul Bahri Majid yang meninggal pada Maret 2021 sehingga memang berdasarkan aturan wakil Bupatinya yang maju tetapi nama Andi Merianur ini memang bukan nama baru di politik Koltim begitu karena beberapa waktu sebelumnya menjabat sebagai wakil Bupati periode 2016-2021 dengan pasangan Bupati yang berbeda kemudian sebelum menjadi wakil Bupati juga tercatat sebagai anggota DPRD Koleka sehingga hingga saat ini masih belum datang kita nantikan sore nanti Riko saya tahu konversinya akan masih lama tidak dalam waktu dekat dari KPK tapi dari informasi yang Anda kumpulkan ini kan dugaan sementara kasusnya berkaitan dengan bencana bencana apa? ada informasi, Diana? Hingga saat ini belum ada informasi terkait bencananya ataupun rincian bencananya dan tentu kita tidak ingin berasumsi tetapi memang ada beberapa informasi yang hingga tadi masih kami coba konfirmasi bahwa beberapa hari sebelumnya ini ada kucuran dana dari BNPB Pusat begitu kepada BPBD Koleka Timur terkait penanganan bencana entah itu COVID-19 ini masih kami coba konfirmasi tetapi sekali lagi terkait dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Riko PAS TV Diana Valencia langsung dari gedung KPK Jakarta Tampak